Intro Selamat pagi Ya ampun kita kompak ya Ria dong Harus kompak, Putri sehat pagi ini Alhamdulillah sehat Ceria dan berbunga-bunga ya Pasti harus ya Selamat pagi Kita harus tetap semangat Kori Harus tetap dong Hatinya berbunga wajahnya juga ikut berbunga Bajunya juga ya sambil ke baju-baju gitu Ini mempresentasikan sih sebenarnya ya perasaan hari ini Kita gak lupa juga untuk sahabat pemirsa Hai pemirsa apa kabar Semoga selalu tetap sehat, tetap ceria juga Semangat terus Iya menghadapi hari-harinya mungkin ngerasa padet banget hari ini Iya betul Dan mungkin ya hari ini yang dari kemarin bingung ya Yang berat badannya semakin naik gitu ya Iya Bingung mencari metode diet seperti apa Karena banyak ya Put sekarang Put ya Bener Mau diet ini, diet ini, diet itu Nah hari ini adalah jawabannya jika anda menyaksikan Kopi Pagi ya Yes benar sekali Nah ngomongin tentang diet ya Kita mau panggil Noe dulu Katanya Noe ini Selamat pagi Selamat pagi Pagi Wah Oh biasanya di tengah-tengah nih Biasanya di bawah Enggak gitu Gimana Kenapa nih kok Semangat Belakangan ini suka kayak olahraga gitu Oh iya bener Oh iya Oh gitu Olahraga Biasanya olahraga apa Biasanya lari Dari kenyataan Jalan dulu kan Jalan dulu dari rumah saya kan ditembung tuh Jalan dulu dari tembung jalan sampai ke Nomorambe ya Setelah itu larinya baru sampai ke Sembahe Oh gitu Biar lebih sehat kita ya Karena ini loh belakangan ini badannya agak mengembang ya Bukan belakangan ini Bukan belakangan ini Iya Gini Makasih ya Kak Dari bilang keurusan Putri bisa kerja sama gak sih Putri Tapi Kayaknya enggak Tapi noe kalau makan larinya kesini ya Iya ini dia mewah saja Ini dia disimpen dulu Iya Cadangan makanannya disitu ya Jadi kan gini kalau makan itu kan Kalau makan Disimpen dulu kesini Jadi nanti kalau satu saat misalnya lagi di jalan nih kan Aduh agak lapar Oh kirain gondokan Makasih ya Putri Ini gak ada pas yang lain ini Selain dia Misalnya ini dorang Oh berarti disimpen disini Iya Cadangan makanan Iya cadangan makanan Di sini juga disini Udah kayak monkey ya Hehehe Enggak tapi ini memang Belakangan ini Dia pengen apa Ngurusin badan diet lah Agak susah ya Iya memang agak susah Kayaknya Pengen Kenapa sih noe kan udah keren kayak gini noe Isis gaun Alah kakak Tadi aku mau bilang udah cantik Tapi jangan Jangan Nanti ketahuan dong Iya Ini pengen tadi kan kita bilang Diet-diet gitu kan Memang noe belakangnya harus pengen diet gitu Pengen ya biar sehat ya noe ya Biar sehat Biar keren juga Itu dia bonusnya Jadi sebenernya sih kalau kerennya Belakangan mungkin gak Iya bonus ya betul-betul Emang gak akan pernah keren Mau kurus gimana pun gak akan pernah keren sih Kalau noe Dia suka sendiri ya put Hahaha Tapi kalau noe Serapkan diet yang satu ini Mungkin ini akan kita bahas Mungkin bisa ya Tapi harus konsisten lah noe Kita pengen tanya ya Noe ya sama narasumber kita ya put ya Iya langsung aja Langsung aja kalau gitu Kita undang narasumber kita kali ini Ada siapa putri? Ada dokter Hilna Khairunisa Solehat Magister Gizi Spesialis Gizi Klinik Wow Salah kan dokter Eh Aduh Gak asing Gak asing nih dokternya Halo Dokter Eh kok udah kenal Gak asing Silahkan no Oh berarti nanti sama dokter Aduh siapa nama dokter Dokter Hilna kan Lupa ya noe Iya kan Atau kita bertiga pulang aja Dokter yang host Dokter narasumber Dokter host juga ya kan Berarti kayak gimana Kak Kori Nah ini kita akan bahas sama dokter Hilna Ya kira-kira Diet yang tepat untuk noe apa Oke Siap noe Untuk noe Boleh di Lihat dulu dengan detail dokter Iya Tapi dengan segala macam penyakit setiap minggu ini gimana ya caranya Penyakit setiap minggu ya Oh kalo setiap minggu Noe sama putri yang tau Kalo Kak Kori kurang tau ya Oh tau ya Ya Allah Ya Allah Itu salah satu penyakit ya Itu salah satu penyakit ya Oh ini dia Oh itu dia penyakitnya Oh itu dia penyakitnya Ada orang setiap minggu ya Iya Ada 100 lagi sekarang ya Enggak naik harus Oh gitu Oke Pemirsa kita akan membahas tentang tips sehat Memulai puasa intermittent Nah Belum Belum Makanya harus didengarkan Baru nanti cobain Oh Oke Kita duduk dulu ya Iya Silahkan dokter Silahkan dokter ya Boleh dong Silahkan kembali Silahkan dokter Wah ini kita Duh Gak sabar ya Mau ngobrol ngobrol sama dokter Tapi sebenernya mungkin Kita sebagai generasi milenial nih ya Generasi Z mungkin udah familiar dengan Intermittent fasting Iya betul Tapi apakah Tapi apakah Bener Tapi kan kita akan cari tau ya Sebenernya seperti apa yang bener Untuk intermittent fasting ini Tapi sebelumnya dokter Cantik sekali apa kabar Terima kasih Alhamdulillah sehat Putri Alhamdulillah Sehat dong kalau dokter itu memang harus sehat Harus Amin Bukan hanya wajahnya aja yang berbunga-bunga Bajunya dari atas Iya Ini udah sama ya Udah Kayaknya janjian ya hari ini Kita tukeran ya Soalnya wanita yang berbunga-bunga ya Soalnya kita punya grup Kori kan gak masuk grup kita berbunga Oh iya Jangan Baik lah tapi sebelum itu pemirsa ya Kita akan menyuguhkan kopi dulu Iya dong Dokter minum kopi Minum kopi Tapi kalau intermittent fasting itu boleh minum kopi gak dok? Boleh Boleh ya dok Boleh Gak ada ngaruh ya dok Gak ada ngaruh ya Tapi kalau untuk gulanya sendiri Nah itu ya gak boleh Oke kita bahas ya Iya Kopi murni ya Iya Kita panggil dulu Bang Cakir Oke Kalau bilang kamu ya Iya Nah ini couple juga Kok sama baju kita Kok sama baju kita Oh iya Oh iya Beneran narasumbernya diganti Gini Gak ada kursinya ini Bang Ya ampun Lesekan aja gak Bang Lebih enak Bang Halo Bang Silahkan Bang Cakir Seperti biasa dong Oke Kita minum kopi pagi dong Kopi apa dok? Americano no sugar Oke siap Biar biasa Bang Cakir Saya biasa ikut dokter deh biar sehat dan cantik kayak dokter Hilna Oh menerikan gak ya Iya Makasih Bang Cakir ya Baik Nah pemirsa kita sudah kedatangan dokter Hilna Yang akan menjawab bagaimana sih tip sehat memulai puasa intermittent ini Atau yang sering dikenal intermittent fasting Iya Puasa intermittent ini Tapi sebelum kita cerita dulu ya nih Kori Dok Kalau misalnya diet ya Pola diet yang sehat itu seperti apa sih dok? Ini kan diet itu banyak Bener Ada yang katanya diet keto dok Terus sebenernya diet itu yang bagusnya seperti apa Iya Karena banyak sekarang ya Iya Jadi Putriya Makori pemirsa bahwa diet itu banyak sekali Apapun metodenya yang disebutin Putri Ikut artis A, artis B, artis G Ikut influencer A, B, G Betul Itu diet tetap yang paling utama adalah defisit kalori Jadi harus ngurangi makan Kemudian ditingkatin aktivitasnya Artinya energi yang keluar dari tubuh kita melalui aktivitas fisik, olahraga Jadi namanya adalah defisit kalori Mau pakai metode apapun Jadi let's say nanti teman-teman mau coba nih dietnya adalah diet keto Nah kurangi kalorinya itu dengan atur komposisi Kan kalau makan tuh ada protein, ada karbohidrat Kemudian ada lemak ya Mesti inget dong ya lagunya ya Nah yang tiga ini tuh bisa diatur komposisinya Kayak yang dibilang Putri Diet keto, oh tinggiin lemaknya Ada juga diet rendah karbo, oh karbonya direndahin Kemudian ada juga yang diet tinggi protein Jadi apapun metodenya yang pasti harus defisit kalori Karena kalau gak defisit kalori udah pasti dietnya gagal Oh berarti metode-metode diet itu disesuaikan sama kondisi tubuh gak ya dok Kayak lemaknya ditambahin Kemudian karbo dikurangin Itu kan berarti disesuaikan dengan kondisi tubuh kita ya dok ya Bener, jadi kalau misalnya mau cobain diet yang lemaknya tinggi Jadi kita harus lihat nih kondisi tubuh kita Apakah kita orangnya Karena diet keto itu dulunya pertama kali tuh adanya ketika anak-anak yang kejang Kejang itu? Bener Jadi dulunya tuh pada anak-anak dia kejang Epilepsi itu disuruh dietnya diet keto Jadi ditinggiin lemaknya Kenapa? 90% otak kita itu adalah lemak Jadi ketika dibuat dietnya lemaknya ketinggian Dibuat setinggi-tingginya Karbo dikurangi Nah itu runjatan listrik yang menyebabkan kejangnya itu jadi semakin menurun Sehingga anaknya jadi gak lebih sering kejang berulang Nah itu jadi sangat disesuaikan Misalnya diet tinggi protein itu sangat disesuaikan dengan komposisi tubuh Kalau misalnya kita di awal udah rendah proteinnya Ya kita harus diet tinggi protein Tapi kalau misalnya di awal kolesterol udah tinggi LDLnya udah tinggi Lo mau diketoin lagi Keto yang mana nih? Lemak yang mana yang mau ditingkatin? Berarti sebelum diet kita harus cek dulu ya Put Iya Nah jaman sekarang ini kan ya Put ya Cewek-cewek itu sukanya pengennya tampil kurus Bener Yang kita lihat padahal udah kurus nih pengen diet lagi Dok sebenarnya yang harus diet itu yang kondisi tubuhnya seperti apa gitu dok? Jadi yang harus diet itu yang skalanya adalah obesitas ataupun overweight Dari mana taunya gak bisa langsung ini lo diet gitu kan gak boleh gitu dong gitu ya Dokter aja gak boleh kayak dukun nih gitu ya kan Jadi harus diperiksa dulu gitu ya dari jauh kira-kira oh ini obatnya parasetamol gitu ya kan Harus diperiksa dulu demam apa enggak gitu ya Nah sama diet juga seperti itu jadi harus diperiksa dulu nih misalnya Kalau dia gemuk, gemuk yang gimana nih? Misalnya gemuknya cuma di perut doang Nah itu juga metodenya berbeda lagi Cara paling mudah untuk menilai apa kita overweight atau obesitas itu adalah dengan indeks masa tubuh Indeks masa tubuh Jadi periksa berat badan, periksa tinggi badan Udah pada tau belum? Berat-berat tinggi badannya Ideal gitu ya dok? Iya Jadi berat badan Gimana dong ngitungnya dok? Jadi berat badan dibagi kuadrat tinggi badan Dibagi kuadrat tinggi badan Iya Jadi misalnya 60 kg Bisa kita ngitung ya Soalnya kalau kita disuruh ngitung sekarang gak bisa ya Iya Perlu sele-sele dulu Sele-sele ya Oke Jadi dengan indeks masa tubuh Waduh Pagi Mantep nih Aromanya udah kecium ya Iya Aroma bang cakil ya Aroma bang cakil ya Aroma siapa ini Bukan aroma kopinya Aroma bang cakilnya ini Aroma bang cakilnya ini Dokter kalau kayak bang cakil ini masih bisa gak di dietin lagi Ini kayaknya perlunya diet ngatur makan naikin berat badannya Tunaikin masa lemak ya Tunaikin masa lemak ya Tapi harus kita periksa dulu ya Harus kita periksa dulu ya Harus kita periksa dulu Diperiksa kemana dok? Periksa ke rumah sakit Kita gak tau tuh Jiwa ya dokter ya Kita gak tau tuh mungkin Noe agak lebih lebar dibanding bang cakil Tapi jangan-jangan ototnya yang banyak Bang cakil mungkin kurus tetapi mungkin lemaknya lebih banyak daripada ototnya Iya karena bang cakilnya tinggi ya Ototnya ya Waduh Kok tau bang cakil ototnya Waduh Terima kasih bang cakil Terima kasih bang cakil Terima kasih cakil Terima kasih cakil Terima kasih abang cakil Terima kasih Kita minum dulu ya dok Silahkan dok diminum dulu Pembahasan kita akan lebih panjang sepertinya Betul ini menarik sekali seru sekali ya Aduh-duh-duh Jauh ya jaraknya Bismillah Tentunya nih buat pemirsa yang sedang menyaksikan kopi pagi ya Jangan lupa untuk menyuguhkan kopinya ataupun sarapannya Iya sambil nonton ya Sambil disimak informasi dari dokter yang tentunya pasti bermanfaat untuk kita Silahkan ya sambil yang belum sarapan-sarapan dulu Mau nyumil-nyumil dulu boleh Pakai kopi tehnya pisang goreng Iya pokoknya enaknya aja untuk sarapan ya Nah untuk pemirsa juga Jangan lupa untuk saksikan kita di live streaming di YouTube TVRI Sumatera Utara Jadi mungkin buat temen-temen nih yang ada pertanyaan Ya lagi ada dokternya konsultasi gratis lah ya kan Boleh ya Put ya Ditanyain langsung di kolom komentar kita ya Di live streamingnya TVRI Sumatera Utara Langsung aja tinggalkan komentar anda Pertanyaan anda nanti akan kita bacakan dan bisa dijawab sama dokter Hina langsung ya Langsung kembali lagi Silahkan dok lanjut ke topik kita Kalau tadi Bang Cakil tadi kan dok itu otot dan lemak itu gimana dok harus seimbang Jadi harus di periksa Jadi ada komposisi yang ideal Dimana komposisi otot pada orang dewasa Laki-laki dan perempuan itu berbeda Tentu aja laki-laki lebih tinggi Jadi kita harus periksa tergantung alatnya Biasanya saya perlunya itu ya Kalau lihat pasien lebih dari 24% dari total di lemak semuanya Tapi itu pun tergantung alat ya Jadi ada alat yang merek berbeda-beda Dia akan menunjukkan range normal yang berbeda Kemudian kalau untuk lemaknya juga ada dua Ada lemak sukutan ada lemak visceral Jadi kalau misalnya mau diet yang pertama harus dikikis atau dihempaskan Itu adalah lemak visceral Yaitu lemak yang di area perut Yang membungkus organ dalam Jadi yang bungkusin hati Yang bungkusin usus kita gitu ya Pernah lihat usus ayam enggak ya? Pernah kan? Kuning-kuning tuh banyak lemaknya Nah itu lemak visceral Biasanya lemak visceral yang ada di tubuh manusia itu dari makanan atau dari apa tuh dok? Pastinya dari makanan Makanan yang pertama tinggi lemak Baru yang kedua tinggi gula Tapi gulanya gula sederhana Karena lemak ini kan cadangan makanan ya Jadi kalau udah kita kaya raya Tubuhnya kaya raya dengan makanan yang dimakan dengan olahraga mulut Nah itu tubuhnya akan nyimpanin ke gudangnya Jadi kalau gudangnya enggak cukup dia bangun gudang lagi dia simpenin lagi Yang paling cepat disimpan itu adalah gula sederhana Baik itu glukosa, fruktosa, dan berbagai sumber makanannya Baru lemaknya seperti itu Nah jadi visceral tadi yang harus dihempaskan Yang kita pertahankan itu subkutan Kalau enggak nih kita nggak bisa pakai skincare ya Lemak subkutan itu yang seperti apa dok? Subkutan itu yang ada di dekat kulit ya Jadi yang membuat kulit kita lebih elastis Kemudian membuat kita tidak terlalu kedinginan gitu Yang bahaya itu adalah lemak visceral Karena dia yang bisa buat tekanan darah tinggi Kadar gula darah tinggi Jadi jangan asal Yang biasa disebut lemak jahat itu ya dok? Benar namanya lemak jahat Tapi kalau biasa disebut lemak jahat itu biasa dari makanan Kalau yang di tubuh kita lemak jahatnya di perut Kalau yang di makanan tuh lemak jahatnya yang tinggi kolesterol Sama yang lemaknya adalah lemak yang jenuh Oke gitu Berarti tadi lemak visceral ya Yang harus dihempaskan ya Kayaknya di sini itu ada nggak dok di lengan dok? Dan di sini ya putri Di sini ya Karena biasanya kalau putri sendiri ini ya dok Kalau gemuk itu nggak ke badan Biasanya kelihatan itu di pipi Ini kayak permasalahan semua cewek kayak gitu deh Iya ini lemak visceral apa subkutan dok? Nah kalau di sini pasti ya dia subkutan Karena dia di bawah kulit ya Tapi perlu apakah di hilangkan Kita kan nggak harus setebal double chin ya gitu Kita kan pengennya tuh dagunya runcing gitu ya kan Kemudian kalau misalnya pipinya cabi Ada yang suka sih sekali-sekali gitu Tapi kan maunya jangan sampai narik hidung ya Aduh cabinya dimana Tapi jadi ketarik hidungnya ya Merata kalau meraih cabinya ya Nah jadi gitu itu juga bisa ya Jadi ada beberapa metode sekarang kalau kita Udah turun berat bukan metode Udah turun berat badan Itu biasanya apalagi cewek-cewek itu yang atas luan tuh Yang turun lemaknya Sedangkan kalau yang agak bawah Itu perlu olahraga dan body shaping Jadi lebih sulit Karena yang area bawah perut dan pinggul itu Kalau dia mau turun dia harus banyakin ototnya Sedangkan untuk menghidupkan otot kita Kita butuh olahraga yang kayak sit up Kemudian yang harus kayak aerobik yang udah advance gitu ya Aerobik atas bawah atau zumba biasanya ya Aerobiknya Butuh effort sekali Untuk kalau mageran kayaknya nggak sulit ya Apalagi kita yang perempuan ya kan Olahraga sit up gitu agak susah Tapi selain olahraga apa biasanya dong Jalan kalau jalan gitu bisa nggak Nah untuk metode olahraga paling bagus untuk diet itu adalah yang aerobik Jadi dia yang jalan Karena prinsip diet kan hempaskan lemak Iya kan Baru nanti kita sambil hidupkan ototnya kembali Nah jadi aerobik intensitas sedang Intensitas sedang itu berarti kita jalan atau jogging Tapi masih bisa ngomong sekitar 5 kata Ya jadi saya mau pergi ke kantor hari ini misalnya Jadi kalau kita jalan terus kita udah saya mau pergi Hah ngos-ngosan Nah itu berarti intensitasnya mungkin udah naik Itu cara paling sederhana Berarti jalan santai gitu ya Jalannya santai Kalau santai kali takutnya kalorinya nggak kebuang gitu ya Pelan-pelan banget gitu ya Jadi dengan sedang dan harus minimal 30 menit Karena di 30 menitan pertama itu kita tubuh kita masih pakai sumber tenaga yang ada di dalam darah Nah sisanya baru dia ngetokin cadangan-cadangan makanan Jadi dia ketokin lemak untuk dikeluarin kemudian dibakar dan dihempaskan Jadi sebaiknya itu lebih dari 30 menit Lebih dari 30 menit Dan harus pada keadaan puasa Jangan habis makan olahraga ya Yang dihabisin yang makanan yang tadi Oh berarti selama ini persarapan dulu baru olahraga itu salah ya dokter Salah jadi olahraga dulu baru istirahat sebentar baru olahraga Gitu 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 Karena biasanya orang-orang siap olahraga itu Makan-makan Ya dibalas dendam Bener Nah di titik itu ketika habis olahraga nih udah capek Maka tubuh kita akan makan tanpa insulin Nah insulin itu kan hormon ya Jadi artinya ketika kita gak ada istirahatnya Gak mengembalikan ritme tubuh ke titik istirahatnya Maka makanan itu akan masuk dengan cara yang sangat cepat ke dalam sel Gitu Jadi harus hati-hati Harus hati-hati Udah CFD ya di lapangan berleka Iya Karena di seminggu Karena memang banyak jajanan Banyak jajanan Apalagi kita yang suka jajan ya Betul Nah Pemirsa masih panjang lagi ya pembahasan kita Dan seru sekali Betul Dengan dokter Hilna kita akan kembali Namun kita saksikan sama-sama India penampilan spesial dari Noe & Friends Ya Pemirsa kembali lagi bersama kami di Kopi Pagi Kopi Pagi Kopi Pagi Ya tentunya kita masih membahas topik kita ya Yang tadi kita juga sudah berbincang-bincang dengan dokter Hilna Yaitu adalah tips sehat memulai puasa intermittent ya Nah tadi kita juga sudah berbincang ya Put ya Apa-apa saja kondisi yang memang memungkinkan atau perlu untuk diet seperti itu Nah kalau intermittent fasting ini sebenarnya seperti apa gitu ya Ya karena memang banyak sekali metode-metode dietnya Nah fasting intermittent ini masuk ke metode yang mana Yang mana Betul Boleh diselaskan dokter Oke jadi intermittent fasting itu termasuk defisit kalori Defisit kalori ya dokter Caranya dengan gimana dengan jaga mulut pakai waktu Jadi dia punya rules kan jam berapa boleh makan jam berapa nggak boleh makan Jadi jaga mulutnya itu pakai rulesnya waktu menahan diri Kalau mungkin teman-teman yang muslim udah pada sering ya ngelakuin metode ini Ini sebenarnya dengan puasa Ramadan Jadi sama aja sebenarnya Cuma startnya jam berapa mulai jam berapa Jadi intermittent fasting kan ada yang 16 jam puasa 8 jam makan Ada yang kebalik nih ada yang 18 jam puasa cuman 6 jam doang makannya Ada yang 12 jam puasa 12 jam makannya Sebenarnya startnya mulai dari 12 jam puasa Karena di titik itu yang sebenarnya menurut penelitian paling baik Untuk menghasilkan defisit kalori dan menghasilkan penurunan kadar gula darah Penurunan tekanan darah Peningkatan sistem imun Dan juga penurunan kadar kolesterol jahat LDL dan triglycerida di dalam darah Jadi dia masuk dengan jam berapa nih Puasa Ramadan juga ya dari mulai subuh sampai jam setengah 7 Itu kan sekitar 14 jam 13 sampai 14 jam Nah itu juga cara paling ampuh ya Kenapa paling ampuh karena disitu ada cerita agama ya Nanti ntar takut nih jadi ibadah gitu ya Tapi kalau yang intermittent fasting kan dari kemauan kita Sangat disesuaikan dengan kita sanggupnya mana nih Kita sanggupnya 18 jam gak letoy gak langsung senggol baco Atau kita mulai dulu nih 12 jam dulu Karena ada orang kelaperan tuh langsung senggol baco Bener Bener Contohnya ini yang selalu Lamping hati dokter Oh iya Alhamdulillah ya Pokoknya Noe semuanya baik kan Iya Baik hatinya Paling lama 18 jam putri Paling lama 18 jam Iya Puasanya dokter? Puasanya Iya Noe Dia langsung nelendudah dia dong Gak bisa Gak bisa emang Gak bisa ya gak usah Berarti Noe gak bisa tinggal di negara mana ya yang paling lama Paling lama puasanya New Zealand Paling lama puasanya ya gitu ya Dia yang paling bener ditembung aja udah Ditembung aja ya Gak bisa kemana-mana lah Bisa puasanya setengah hari ya mungkin Puasa setengah hari tuh cuma 6 jam ya Oke Jadi di atas 12 jam dan paling lama seharusnya kalau lebih dari 20 jam itu kurang baik Maksimal 24 jam Karena kalau 24 jam totali puasa resiko dehidrasinya meningkat Hmm Gitu Jadi metodenya tetep defisit kalori Oke berarti intermittent fasting ini dok kan tadi puasanya misalnya 18 jam Atau 12 jam Kesesuai dengan kesanggupan kita itu memang tidak boleh minum pun tidak boleh Oh minum boleh Oh minum boleh Jadi artinya kita mengistirahatkan metabolisme karbo protein dan lemak Oh Jadi kalau metode intermittent fasting yang sedang dikembangkan saat ini itu minum boleh Bahkan minum kopi tadi putri nanya itu boleh tapi no sugar Oh sugar Karena ketika ditambahkan sugarnya 4 sendok pula udah lah ya kan Jadilah dia masuk ke dalam cadangan tergantung dari berapa makanan kita yang ada di dalam sel darah kita Berarti nggak boleh makan ya dok ya Makan Minum tetep boleh Minum boleh Kalau minumnya tadi kan kopi boleh tapi no sugar Kalau misalnya kayak jus buah dok boleh nggak Kalau jus buah tergantung kalau misalnya jus itu kan satu porsi dari pepaya itu sekitar 85 gram Kemudian kalau anggur dia 8 sampai 10 buah Apel 1 buah Nah itu cuma 50 kalori Oh Sebenernya Kalau 50 kalori Teorinya tidak meningkatkan kadar insulin Jadi dia itu mau buat tubuh kita tuh di fase lapar Kalau kita kasih makanan yang lebih dari 50-an kalori maka dia jadi fase makan jadinya Nah kayak gitu Jadi air putih, kopi kan nggak ada kalori Kalau mau makan ya timun lah gitu ya Timun kan nol kalorinya Selada yang seperti itu gitu Oke Jadi sebaiknya itu hanya dilakukan jika pasiennya ada asam lambung Kalau nggak ya tetap aja kita pakai yang nggak makan sama sekali cuman minum doang Tapi kalau ada asam lambung kan kalau misalnya kosong banget Iya Dia akan perih banget ya padahal dia mungkin mau intermittent fasting tetep Itu adalah metode yang paling baik Ada banyak cara menuju Roma silahkan dikonsultasikan ke ahlinya Wah ada banyak cara menuju Roma ya Intermittent fasting ini juga banyak metodenya kayak yang dijelaskan dokter Hilna tadi ya Iya Nah itu dok kalau untuk yang pemula ini yang lebih bagus yang mana nih dok? Langsung 12 jam atau gimana? Biasanya kalau pasien datang ke saya saya akan tanya nih Biasanya pasiennya sering sarapan apa nggak? Atau sering nggak skip sarapan Kalau makan malam itu udah pasti dihempaskan gitu Kalau misalnya mau pakai metode intermittent fasting ya Paling lama jam 6 atau jam 8 malam itu udah paling lama sekali Nah kalau pasiennya bilang saya harus tiga kali makan dok Kalau nggak nggak enak saya akan mulai dari 12 jam Karena dia dari jam 8 malam mulai jam 8 pagi Tapi kalau misalnya saya nggak it's okay dengan nggak makan malam Berarti kita bisa mulai jam 6 terakhir makan Kemudian kita bisa mulai jam 8 mulai boleh atau kalau dia bisa skip sedikit sarapannya Sering kok telat boleh mulai jam 10 Jadi memang penelitian yang paling sering itu 16-8 Sekarang Sekarang Kita akan makin mengerti dan paham ya dokter Menahan puasa itu nahan diri ya Namanya diet itu adalah ngatur makan Jadi you are what you eat So you must decide ya the best method the best choice That is your choice gitu Jadi nggak boleh nggak boleh orang lain yang nentuin Jadi harus tanya dulu gitu ya nggak boleh dipaksa Oke next Nah jadi dari 14 abad yang lalu yang namanya menahan puasa lebih dari 12 jam Atau yang disebut dengan puasa Ramadan Itu sudah disebutkan udah bilang itu sehat gitu ya di kitab suci Nah sekarang ini semua penelitian mau dilakukan di bagian dunia entah manapun Tetap bilang bahwa puasa itu sangat sehat Bisa nurunin berat badan bisa nurunin tekanan darah Ningkatin imunitas jadi nggak mudah sakit Nurunin kadar lemak jahat kolesterol LDL Memperbaiki kadar gula darah Dan menjadi lebih efektif dalam membakar kalori Jadi biasanya itu kita coba dulu intermittent fasting Supaya nanti nggak minum air putih langsung jadi lemak Jadi karena dia mau buat untuk meningkatkan efisiensi dari pembakaran kalorinya Next Nah sekarang 2017-2019 nih penelitian semuanya bilang bagus-bagus-bagus-bagus Pokoknya udah lebih 12 jam dilakukan lebih dari 21 hari Sudah semuanya pasti bilang bagus boleh di next Nah tapi sebenarnya tujuan hidup itu kan apa sih gitu Apakah memang mau turun berat badan saja dengan jadi langsing-singset Bagus bajunya nggak naik ukurannya tetap di SM SM gitu Atau XS maunya ya terserah lah gitu ya Tapi yang pasti melihat ini saja itu nggak cukup buat sehat Misalnya berat badan yang seperti itu Kita harus lihat apa boleh di next Kita harus lihat selain indeks masa tubuh Saya udah jelaskan tadi berat badan dibagi kuadrat dari tinggi badan Dan masuk di skala apa Orang Indonesia itu indeks masa tubuh di atas 23 saja itu sudah overweight Tapi di luar negeri menurut WHO-nya di atas 25 kg per meter kuadrat baru disebut overweight Loh kok gitu nggak adil ya berarti orang Indonesia nggak boleh gemuk Gennya memang nggak boleh gemuk Gennya memang istilahnya semekot gitu nggak sih ya Jadi kalau dia terlalu gemuk dia akan lebih beresiko mengalami penyakit metabolik Oke boleh di next Nggak cukup cuma indeks masa tubuh aja yang bagus Misalnya kita harus lihat komposisi tubuhnya Kayak mana caranya supaya tadi balik ke Indonesia atau Asia Di bawah 23 kg per meter kuadrat Atau orang luar negeri sana di bawah 25 kg per meter kuadrat Tadi saya udah sebutin bahwa metode paling ampuh adalah defisit kalori kurangin makannya Dan menurut teori defisit 3500 kilokalori itu bisa menurunkan setengah kilogram Tapi kan nggak mungkin sehari kita defisit 3500 makannya disuruhnya cuma 20-25% dari kebutuhan energi Let's say kita defisitnya 500 kilokalori per hari berarti 7 hari udah berapa tuh 7 hari kali 500 3500 kalori ya defisitnya Harusnya kalau memang benar dietnya udah turun setengah kilo Ya kalau lebih defisit lagi ditambah dengan pengeluaran dari olahraga bisa lebih banyak lagi Jadi paling tidak 2-4 kilo per bulan turunnya Jadi yang mau saya jelaskan adalah si intermittent fasting Kenapa? Ini adalah metode yang paling baik karena dia punya rules tertentu yang kita bisa ikuti Ya kan kayak jadwal rutinitas schedule kita Tapi hati-hati kalau defisit kalori yang nggak makan sama sekali di fase yang makan pun cuman makan wortel, timun, terus lada Cuman gitu doang nggak akan bagus untuk boleh di next Untuk masa ototnya, oh maaf tadi saya kelewatan Ini adalah jenis-jenis tadi saya sudah sebutkan bagaimana cara defisit kalori Defisit kalorinya itu bisa dengan puasa Jadi yang sekarang udah ada kan hari ini makan, besok nggak, puasa daud gitu ya Tapi sebutnya alternate day fasting, ini istilah kekiniannya gitu ya Puasa daud gitu ya Atau 5-2 nih cuman 2 hari dalam seminggu Puasa Senin Kamis, terus rasa-rasa Jumat juga boleh gitu ya 5-2, boleh di next lagi Puasanya juga bisa makan, nggak makan tapi ini 24 jam sangat tidak dianjurkan ya 24 jam dok 24 jam fastingnya ini ada banyak juga Nah yang kayak gini-kayak gini itu beresiko menurunkan masa otot terlalu parah Boleh di next Jadi sekarang kita mau bilang bahwa boleh sih puasa, puasa itu metode yang bagus untuk defisit kalori Karena dia ada rules tadi saya bilang ya, nggak kayak kalau kita biasa kan Oh abis ini makan pisang goreng, nanti setengah jam lagi makan kerupuk, setengah jam lagi makan cemilan, gula Ini ada rulesnya, oh ini belum jam makan aku, nanti ah gitu ya kan Ini akan jauh lebih bagus dan sekarang dikembangkan menjadi metode intermittent fasting yaitu boleh di next Nah ini tadi, ada 18 jam puasa, 6 jam makan, 16 jam puasa, 8 jam makan, 14 jam puasa, 10 jam makan atau 12 jam puasa, 12 jam makan Tergantung kemauan, kemampuan, kondisi dan kebiasaan Saya mau tambahin satu lagi riwayat penyakit Oh riwayat penyakit juga harus, makanya tadi konsul dulu ya dok Tapi kalau intermittent fasting ini dok, misalnya kan ini udah masuk nih jam makan kita Apakah kita harus makannya di jam makan kita itu over dok? Oh itu yang nggak boleh Makan terus ya budi ya selama 12 jam Karena abis itu nanti nggak makan lagi gitu Ya, masih boleh Benar, it's why saya mau masukin ini disini itu karena jadi ada orang yang, oh saya nggak apa-apa deh 6 jam aja Saya pasti bisa nih 6 jam aja Tapi dia makannya tuh kayak nggak ada jeda Semuanya aja makan, semuanya sebebas-bebasnya Itu sangat tidak baik karena tubuh kita di fase kelaparan Sama kayak fase orang yang sangat boke gitu ya 30-31 akhir bulan lah gitu ya kan Ketika dikasih duit gitu, malah minta lagi ya kan Noe dimana-mana pinjem 100, dia 200 pinjemnya tadi ya kan Nah jadi kalau tubuh kelaparan tuh makannya banyak banget Jadi kalau habis keadaan lapar itu makan nggak boleh segila-gilanya kayak yang putri bilang tadi Jadi nggak boleh maru Maru Dan nggak boleh hilaf gitu Soalnya biasa orang makan, aduh udah makan nih aduh hilaf ya udah nanti coba lagi gitu ya Iks tifar gitu Nggak bisa Oke, nah jadi kita ada poinnya yang bagaimana cara makannya Boleh di next Nah ini ya metodenya 16-8 tadi sudah jelaskan Boleh di skip aja sampai kita tahu apa sih yang harus dimakan setelah kita udah fase Wah udah jam makan siang nih udah jam puasa gue nih lanjut lanjut Ini ya 16-8 boleh satu lagi Nah kita ini tadi saya jelaskan yang parah sekali ya Jadi kalau misalnya kita mulai nggak makan nih kita udah siap makan Kita makan misalnya nasi nah itu sumber kalori kita adalah dari nasinya dari karbonya Nah ini tuh tuh yang paling atas tuh karbonya ya gitu ya Kemudian kalau oh nggak ada makanan lagi dia akan cari sumber lain Biasanya dia akan cari lemak sama protein Ya kan di jam berapa? Nah titiknya itu adalah di jam ke-12 setelah kita udah nggak makan lagi Mulailah dia mecahin otot sama mecahin lemak Nah di titik inilah jadi karbo udah nggak ada nih aku harus cari apa nih? Ini pindahlah dia ke protein dan ke lemak Namanya adalah metabolic switch gitu ya Aduh istilah apa itu? Intinya dari karbo jadi ke lemak disitulah sehatnya Jadi nggak karbo lagi ya Tapi kalau udah lebih 20 jam 24 jam tuh masa otot pasti turun Berlebihan itu namanya Boleh di next Jadi orang-orang bilang switchnya itu di 12 jam Ketika udah 12 jam dia puasa disitulah dapat indikator-indikator yang membaik Boleh di next? Nah bagaimana mulainya? Satu yuk di next lagi Satu kita harus tahu dulu komposisi tubuhnya Karena skip breakfast atau puasa intermittent fasting Dibandingkan orang yang makan 3 kali sehari Tetapi proteinnya lebih tinggi kemudian diaturin Itu pasti masa ototnya jauh lebih kurang yang si intermittent fasting Kalau nggak dibuat dengan benar Nggak di customize, nggak di individualize gitu ya Jadi walaupun intermittent fasting tetap harus proteinnya tinggi Karena ukuran yang sama nih Masa lemak sama masa otot tuh jauh lebih berat masa otot Jadi turun 5 kg happy luar biasa Jingklak-jingklak kegirangan Eh ternyata ototnya yang turun Makanya sebaiknya jangan hanya periksa berat badan Periksa masa otot sama periksa masa lemak juga Sebelum dan sudah kalau kita udah happy dengan diet kita Boleh di next? Nah ini caranya bisa dengan pakai alat BIA Ini alat yang saya pikir paling mencerminkan ya Sebenarnya alat yang paling baik itu adalah alat kayak CT scan gitu Yang masuk ke dalam suatu ruangan tertutup Cuma orang pada takut kan ya Jadi dibuat lah Ini namanya alatnya BIA Body impedance analysis Dia bisa ukur masa otot, masa lemak, cairan Cairan di sel sama cairan yang di luar sel Jadi ini kayak timbangan gitu dong? Bener, kita cuma naik aja di atas Tinggal pegang aja Nggak perlu pakai suntik-suntik gitu ya Keluar deh hasilnya Seperti itu ya Boleh di next Nah ini dia yang paling penting ya Makan apa sih? Makan ayam kalasan, satu ekor utuh aja Karena tadi nggak mau makan karbo banyak-banyak Takut jadi lemak kata Dr. Hilna Tapi yang pasti setiap hari tubuh kita butuh makronutrien Dalam jumlah yang besar Protein lemak karbohidrat Dan vitamin dan mineral dalam jumlah yang sedikit Jadi apapun makanannya Minumnya air putih gitu ya Apapun makanannya tetap harus memenuhi makro dan mikronutrien Boleh di next? Oke Apa makannya? Kalau cari karbo Cari karbo yang tinggi serat dan tinggi protein Kalau mau tahu apa ikutin nextnya ya Kalau cari protein Harus cari protein yang rendah lemaknya Ya let's say ini ada protein Apa sumber protein putri? Ayo Aduh ini kayak ini ya Kita kayak Kayak puis ya Ayo protein Tapi dok kalau misalnya makan nasi Kan nasi itu banyak gula Bener Itu gimana? Sekarang dok ada nasi porang loh dok Nasi porang Terus sinataki Jadi tadi kalau cerita karbohidrat Kan nasi karbohidrat itu tinggi protein dan tinggi serat Nah kita bisa ganti ke nasi merah Yang lebih tinggi seratnya Tapi kalau misalnya mau ganti ke nasi porang Nah itu dia lebih kalorinya minimal sedikit ya Nggak begitu banyak Tapi lebih instan Tapi indeks glycemicnya lebih rendah Artinya ketika kita makan Gula nggak gitu naik Sampai terlalu kayak nasi putih Oh gitu? Iya Kalau misalnya putri mau makannya nasi porang Pakai telur Nah di kuning telur itu lemak Proteinnya diputihnya tanpa lemak Jadi misalnya Banyakin makan putih telurnya Misalnya di pagi udah kuningnya nih Nah nanti siangnya putihnya aja lah Dua butir boleh Gitu Kemudian kalau lemak nih Kan goreng gitu ya biasanya Tapi ganti jadi lemak baik Misalnya diganti jadi minyak zaitun Alpukat Boleh kita next Kemudian vitamin mineralnya Kalau makannya udah beragam Insya Allah pasti vitamin mineralnya cukup Karena vitamin mineral itu cuma kecil Butuhnya dalam satu hari Yuk satu-satu Tadi putri udah nanya Masalah nasi Ini masalah mie ya Mie Wah kalau orang diet kan Aduh dok mie itu kayak mana ya dok Cinta sekali saya Ada loh sekarang mie yang gandum utuh Jadi kalau misalnya Walgrain itu ada kulitnya Anda endospermanya Dan ada gemnya Kalau dia yang mini biasa Yang gak bilang utuh Gak bilang tinggi serat Nah itu udah hilang semua kulitnya Dan gemnya Sehingga dia gulanya akan lebih tinggi Kalau kita pakai gandum pasta Gandum utuh Maka itu seratnya akan lebih tinggi Apa kabar nasi? Orang Indonesia gak makan nasi Gak nendang ya kan? Gak bisa dong Kayak yang gak makan Udah makan burger double cheese Double beef dan segalanya juga Ada ruang yang kosong gitu dong Ada ruang yang kosong Laci nya belum terisi gitu ya Boleh di next nasi nya Nah ini nasi Kita bisa ganti ke beras coklat Yang lebih tinggi vitamin E Vitamin B Serat Dan zat besi Kalau mau sekali mendayung Dua tiga pulau terlampaui Nasinya ganti nasi merah Karena apa? Karena dapat antioksidan Ada antosianin Flavonoid Ada zat besinya juga Happy kan? Makan tapi Udah dapet seratnya Boleh kita next lagi Kalau protein ini Tadi saya bilang Dibayangin nih Kalau makan telur Utuh itu sekitar 75 kilokalori Dengan 5 gram lemak Putihnya cuma 20an kilokalori Dan 0 gram lemaknya Ayam aja nih Per 40 gram filet ya Kalau pakai kulit Sekitar 150 kilokalori Dan 13 gram lemak Buang kulitnya Dengan rasa yang sama Enak yang sama Taste yang sama Tekstur yang sama Cuma 50 kalori 2 gram lemak Tapi rela gak ya Kira-kira buangin kulitnya Kulitnya rela Tapi itu balik Kepilihan ya This is your choice next Oke Nah ini protein hewani Dan nabati ya Tahu, tempe, kacang-kacangan Itu bagus Kenapa bahkan Bisa mengurangi Resiko penyakit jantung Kenapa Dia tinggi serat Dia tinggi antioksidan Gitu ya Tapi hati-hati Kalau misalnya Mau vegetarian Kan ada diet tuh Kita harus Aware dengan Beberapa mikronutrien Seperti vitamin B12 Yang pasti sangat kurang Karena Hanya ada di sumber hewani Jadi harus disuplementasi It's okay Lagi-lagi diet itu adalah Your choice Tergantung agama Budaya Terserah Boleh di next Nah ini lemaknya Jadi Apakah boleh Diet gak pakai lemak Sama sekali Wah itu juga salah Kenapa Vitamin A D, E dan K Gak bisa masuk Kedalam tubuh kita Oh gak ada lemak Karena gak ada lemak Dia hanya bisa masuk Kalau ada lemaknya Jadi ganti lemaknya Dari yang goreng-gorengan Minyak kelapa sawit Yang deep fried Ganti jadi alpukat Minyak zaitun Yang di dressing Jadi bukan digoreng Minyak zaitunnya Next Kenapa gak boleh digoreng Nah ini lemak-lemak yang baik ya Yang banyak kuningnya tuh Baling banyak kuningnya Sunflower Karena dia minyak yang Tidak jenuh Baru turun lagi Olive oil Baru canola oil Tapi yang kayak gini Kayak gini Gak boleh dipanaskan Terlalu tinggi Karena Boleh di next Ada namanya Smoke point Ya Jadi di titik mana Lemak ini Jadi asap Dimana-mana asap kan Gak sehat ya Yang sehat itu ya Ininya ya Mikronutriennya gitu ya Nah jadi Olive oilnya Tidak terlalu tinggi ya Titik smoke pointnya Dan indeks stabilitas minyaknya Juga gak terlalu tinggi Jadi kalau misalnya Mau goreng Itu paling Paling oke Yang stabil minyaknya Kayak minyak kelapa Jadi virgin Coconut oil Virgin coconut oil Kalau olive oil Walaupun kata orang bule Itu boleh untuk Menggoreng Hati-hati Orang bule Gorengnya berapa derjat sih Cuman kuning tuh mereka Kalau kita Kalau gak coklat Sampai hitam Sampai hitam gitu ya Crispy Goreng ikan Gak ada dagingnya lagi Langsung kerupuk doang Sampai crispy Bener-bener Boleh di next Oke Nah ini dia tadi Balik lagi ke jurus masa Sebaiknya Ini yang kalian butuhkan Bukan yang diinginkan Mungkin kalau diinginkan Yang goreng tepung Tapi yang itu Emang enak Iya-iya Karena won ya Won gitu Masuk ke mulut tuh Lebih ngegigit gitu ya Lebih ngegigit Kalau yang ini tuh Yang dibutuhkan sama tubuh Iya Gitu ya Jadi banyak metode sekarang ya Ada kukus Rebus Bakar Pan fry Air fryer Tumis-tumis aja Bisa gak pakai minyak Dengan metode Pan anti lengket Kerami Dan sebagainya Bisa gak pakai minyak Tapi goreng memang gak boleh ya dok ya Kalau goreng itu Saya bilangnya gak boleh Tapi kalau misalnya kalian masih Mau goreng itu Minyak kelapa Satu kali Seperti itu Tapi kalau lagi diet Sebaiknya no goreng Kebiasaan Ntar nanti Nah dokter kita tahan dulu Oke Pemirsa makin seru sekali Pembahasan kita Terkait dengan Intermittent fasting ini Untuk itu jangan kemana-mana Kita saksikan kembali Ini dia persembahan dari Noe & Friends Ya Pemirsa masih bersama kami Di Kopi Pagi Kopi Pagi Ya sebetulnya kita masih membahas ya Tips sehat memulai puasa intermittent Bersama dokter Hilna Menarik sekali dok Kita jadi tahu Karbohidratnya seperti apa Proteinnya harus apa Lemaknya apa lagi Betul Betul sekali Ya kan Sepertinya dokter mau kembali Lanjut ya Karena memang enak dok Kita lanjut Iya silahkan dok Oke Tadi sampai di jurus masa Jadi coba di list dulu Hari ini mau masa apa Dan caranya Tapi yang lebih penting lagi adalah Kalau mau cerita intermittent fasting Adalah jadwalnya Jam berapa harus dimakan Masaannya Next Dan berapa banyak yang dimakan ya Jadi kalau makan sayur Dua ya Dua genggaman ya Dua tangan ya Berdoa ya gitu ya Dua penuhin Jangan sikit-sikit aja Brokoli satu Brokoli satu gitu ya Kalau ayam penyet apa kabar Timunnya berapa banyak Timunnya cuma dua Ada satu lagi dapatnya Gak cukup sebenarnya Oke kalau nasinya Satu genggaman Oh alhamdulillah dok Besar genggamannya gitu ya Masih bisa sih Masih bisa Tapi kalau noe gak bisa Gak bisa Noe dua ya noe Dua Empat Empat Tambah sama kaki ya Di genggam juga Kemudian kalau dia protein itu di telapaknya saja ya Gak pakai jari-jari telapak Buah-buahan cuma perlunya sedikit saja Sekitar satu sampai dua porsi per hari Porsinya beda-beda Kalau saya jelasin itu ada Kayak ginian ya Jadi apel berapa Porsinya Pepaya berapa Itu ada di bahan makanan penukar Kemudian kalau minyak itu Cuma sedikit saja ya Di sini saja Untuk satu hari gitu ya Jadi cuman sekitar 20% dari total Kalori Kebutuhan kalori kita Satu sendok makan gitu dok Satu sendok makan Kurang lebih satu sendok makan Next Nah ini kan Kalau normal ya Makan Ini gak normal Normal tergantung normal orang ya Ada yang makan pagi siang malam Ada cemilannya cuma dua Ada yang cemilannya lima Ada yang cemilannya sepuluh gitu ya Nah tapi kalau ketika mau intermittent fasting Puasa intermittent di next Lunchnya hilang Ini puasa Ramadan maksud saya Jadi sahur sama berbuka Nah pas mau buka itu ada cerita harus iftar dulu ya Buka puasa dulu sikit saja Cuman 10% Jangan langsung makan nasi Tubuhnya hilaf Bin maru Takjil dulu ya Takjil dulu ya Takjil dulu ya Makanya gak heran ya Kalau bulan puasa banyak orang jualan takjil ya Karena memang dianjurkan begitu Dan istirahat dulu Jadi kita udah kasih makan sedikit Tubuhnya udah tahu Oh aku ada di fase makan Pelan Biarkan dia berada pasi 15-30 menit Mungkin sama dengan waktu kita sholat dan sebagainya Barulah kita makan Sama Intermittent fasting juga Boleh langsung begitu berbuka puasa Langsung menulengkap Benar Karena dia udah skip ya dok Skip gak makan Jadi biar tubuh tahu Oh kita mau makan nih Mau makan nih Kalau enggak dia jadi kayak Orang miskin gak tahu diri gitu ya Jadi saya gak punya duit Terus mau minta duit gitu Terus duitnya langsung disimpenin Ke cadangannya Ya memang cadangannya lagi kosong Sudah simpenin Kalau enggak dia cepat-cepat bangun yang lainnya Jadi makin banyak lemaknya That's why mungkin banyak orang yang Aku udah puasa Ramadan kok dok Tapi tetep aja gemuk Apalagi lebaran Berarti itu yang salah ya Jadi di intermittent fasting Jam berapapun buka puasanya Makan dulu iftarnya Makan dulu bukaan cemilannya Cemilannya boleh oatmeal ya Dicampur sama susu Kemudian boleh buah aja Ditambah dengan putih telur Atau misalnya cemilannya boleh yogurt Tapi ditambahin sama buah-buahan Pakai chia seed Cemilannya juga boleh putih telur Di omelet pakai wortel Atau pakai buncisan Yang kayak gitu aja Cuman sedikit Kemudian nanti setengah jam Kemudian boleh makan lagi Boleh di next Nah ini tadi ya Oh ini tadi saya udah jelasin Ada omelet jamur Ada roti aja Cuman satu slice Pakai alpukat Ini kira-kira tampilan menu lah ya Bisa disesuaikan dengan kebiasaan Dan apakah ada reward penyakit Jadi kalau misalnya Oh ini ada reward penyakit ginjal Oh udah jelas gak boleh Oh ini berarti cemilannya ini aja Misalnya ada Sakit gula Udah jelas jangan yogurt yang tinggi gula Susunya juga kita ganti Buah-buahan jangan yang terlalu tinggi Indeks glycemic Boleh di next Nah intinya Kalau mau makan besar Setengahnya adalah sayuran Seperempatnya adalah protein Tanpa lemak Seperempatnya adalah kompleks karbohidrat Kalau digisi seimbang ke menkes Kan dia proteinnya cuman Segini nih Cuman seperenam dari piring Iya kan Sedangkan karbohidratnya dibanyakin Nah kita kan mau diet nih ceritanya Mau karbonya kita kurangin Proteinnya dibanyakin Supaya masa ototnya baik Kemudian minyaknya sebagai dressing Next Nah tips Beberapa tips Cairannya harus dipenuhi Kalau intermittent fasting Yang bukan puasa Ramadan Udah pasti boleh minum air putih ya Tetap dipenuhi Tapi kalau Pilihannya adalah intermittent fasting Yang puasa Senin-Kamis Atau puasa Hari ini puasa besok Enggak puasa Daud dan sebagainya Itu harus Lihat air putih harus cukup Sayur dan buah Cari yang mengandung banyak air Jurus masa yang berkuah-kuah aja Jadi sekalian makan juga ada Minumnya hindari kafein Hindari makanan terlalu asin Karena dia akan menghilangkan air Dan hindari minuman-minuman manis Boleh di next lagi yang kafein Nah termasuk di kopi ya Tadi ini yang kopi Tapi kafein Dua cup per hari Dengan pasien yang tidak ada riwayat penyakit Dan tidak ada intoleransi daripada kafein It's okay Aman ya Yang masalah adalah Kalau dicampuin gula Kental manis Susu pula Padahal itu masih enak loh Iya Susu ya Yuk next Oke ini ya Yang paling banyak Airnya yang pasti semangka Semangka Juruk Bali juga Dan tidak terlalu manis Tomat Brokoli Seledri Tapi kan saya jarang makan seledri Gitu aja ya Brokoli Paprika ya Lebih banyak airnya Lebih bagus Tapi lebih bagus sebuah potong Bukan di jus Gara-gara mau banyak air Tambah aja airnya Lebih bagus sebuah potong Karena seratnya masih utuh Masih utuh Ya Boleh di next lagi Oke Jadi silahkan kalian buat Apa yang kira-kira baik Dan sesuai Dan tersedia di kulkas masing-masing Di dompet yang sesuai dengan dompet masing-masing Untuk mendapatkan ideal body weight Tapi tujuan goal awalnya adalah sehat Mungkin itu aja Terima kasih Terima kasih Dr. Hilna Terima kasih Dr. Hilna Ini udah nambah pengetahuan kita ya Kita jadi ntar ya Dan kayaknya nanti makan siangnya mau buah potong aja deh Yakin Put Gak boleh proteinnya kurang Ketawannya ngeri Di depan ada warung padang loh Put Iya kayaknya lebih enak makan nasi padang aja Makan nasi padang boleh Nasinya jangan dihabisin Kemudian ditambahin ekstra telur Misalnya pilihnya ayam Udah pasti ayamnya dibuang kulitnya Kemudian di ekstrain telur Tapi telurnya beneran rebus Gak pakai kuasa santan Putihnya aja Kemudian ya minta ekstra sayur Pasti Kayaknya kalau untuk ngurangi nasi gak apa-apa dok Tapi untuk buang kulit ayam gak itu agak berat ya Berarti olahraganya ditambah Agak susah ya kan Secinta itu ya Waduh dok luar biasa Tapi ini dok ada pertanyaan nih Kebetulan teman Putri lagi menyaksikan Jadi dia titik pertanyaan nih Katanya Kalau untuk diet Untuk ibu menyusui Ini kan dok Kan butuh juga ya dok Tapi pengen diet Itu gimana Kadang kan memang gitu ya Put Kalau abis melahirkan Biasanya tuh suka gemung Apalagi pas menyusui Tapi pengen kurus gitu Apa boleh diet apa gak Kalau intermittent fasting Ini bisa gak gitu ya Put Iya gitu dok Gimana dok silahkan Jadi halo temennya Putri Kita ada di fase yang sama Saya juga masih nyusui Anakku Tapi anakku udah 1 tahun 8 bulanan Kan misalnya sampe 2 tahun ya Jadi Kalau menyusui memang kita gak boleh Diet yang terlalu ekstrim Kenapa? Karena menurut teori Kalau makan kita Sesuai dengan kebutuhan nih Gak terlalu berlebihan Terus kita Tambahin proteinnya Sesuai rekomendasi Harusnya nyusui anak Apalagi di 6 bulan pertama Itu bisa defisit 500 kilokalori Sampai 750 kalori Tambahan lagi kalau pumping Makanya saya anak pertama Anak kedua saya happy Dengan pumping Sekalian keluarin kalori Keluarin kalori Jadi 3 bulan pertama Lagi cuti itu harus full Kulkas freezer ya Jadi disinilah kesempatannya Bisa makan Tapi harusnya menurut teori Tapi gak banyak-banyak ya Jadi 500-750 kalori itu Kalau seminggu cuma turun setengah kilo Jadi sebulan pertama Harusnya 2 kilo Jadi kalau 6 bulan makannya benar Harusnya 12 kilo turunnya Iya harusnya Iya harusnya gitu ya Nah caranya adalah Yang pertama minuman manisnya dikurangi Minuman manis Paling gampang Air putih kan harus minimal 4 liter tuh Pada saat menyusui Berarti kan perutnya udah cukup kenyang ya Kalau udah minum cukup banyak air Sehingga jangan coba-coba Airnya dibuat yang air manis Apapun bentuk manisnya Kecuali minum air sambil lihat cermin Nah itu kan manis dari sendiri gitu ya Jadi bisa boleh ya Manis-manis begitu Kemudian putih telurnya ditambah Eh gak harus putih telur Maksud saya protein ya Kalau pilihan saya putih telur Sampai 1 tahun 4 bulan ya kayaknya 6 butir per hari Kebetulan bukan orang yang mau muntah Ngelihat putih telur gitu ya Tapi di 1 tahun berapa bulan gitu Udah bosen juga Jadi udah di stop juga Jadi boleh diganti-ganti ya proteinnya Boleh ditambahin ayam Tapi yang tambahannya dihilangin kulitnya Kemudian boleh putih telur Boleh ditambahin tahu tempe Tapi yang kukus Atau yang bacem tapi gak digoreng lagi Kan dia gak pakai minyak ya Atau di sup aja Jadi minyaknya gak terlalu banyak Boleh seperti itu Tambahin proteinnya Itu pasti akan lebih mempercepat Kemudian jangan lupa Kalau pada saat menyusui Semaksimal mungkin kasih anaknya Semakin banyak anaknya nyusui Maka ibunya pasti akan turun kalorinya Jadi harus happy Malah dengan menyusui itu kita sambil diet juga ya Sambil diet juga seharusnya Jadi memang ya intinya happy aja ya Jadi protein ditingkatkan Kemudian setiap kali makan itu harus ada tambahan sayur Kalau mau nge-meal pilihan pertama adalah sayur Yang ditambah dengan protein Jadi misalnya vegetable apa tuh yang udah frozen gitu ya Kalau gak ada darah tinggi atau gak ada yang lain ya Itu vegetable dikukus Kemudian ditambahin putih telur Atau dibuatin salad Tapi jangan pakai mayonnaise Oh gak boleh dong Mayonnaise kan kuning telur Lemak ya Dan dia kan lemak juga Padahal itu yang enak Yang enak ya Jadi gimana ini dok Yang gak enak-ngak enak malah gak bisa Nah jadi disesuaikan dengan kebutuhan Jadi kalau sama saya boleh gak dietnya pakai goreng dok Soalnya saya masak sekalian suami selain anak Iya boleh Yang penting porsinya Ada porsi protein yang gak digoreng Semoga sukses menyusuinya ya sampai 2 tahun Nah kalau tadi kan itu pertanyaan dari teman putri yang ibu menyusui Sekarang ibu hamil Ibu hamil ya Ada bapak hamil Silahkan Silahkan mau bertanya apa Dokter tadi kan saya udah memperhatikan Iya ada belajar ya Noya Saya udah belajar tadi gitu Tapi kayaknya ini Udah pinter kayaknya nih Saya sebesok mungkin sudah bisa ngelakuin yang dokter suruh tadi nih Puasa apa tuh tadi Intermittent investing Intermittent investing Nah kenapa kayak gitu Kayaknya itu bisa juga untuk menambah hasil ekonomi keluarga kami dokter Karena itu saya lebih memilih kalau bisa ke 22 jam ya dokter ya Jadi satu hari itu makannya cuma 2 jam aja gitu kan Happy istrinya ya Iya itu pasti happy istrinya Antara happy sama stress ya Saya gak tahu yang penting Gak banyak keluaran ini loh putri Kenapa ketawa Iya lama kali pertanyaannya Gak saya gak mau nanya sebenarnya mau ngomong-ngomong aja sama dokter Iya ampun Enggak sih enggak 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 Pertanyaannya gini dokter Kalau Kenway ini kan susah untuk ngindarin makan Nampak sedikit makan Nampak sedikit makan gitu kan Jadi untuk yang paling pemula aja dulu dokter, bisa gak entah 5 jam sekali atau 6 jam sekali gitu? Cinggilan? Makannya? Makannya? Dikurangi waktunya dong, yang 12 jam jadi 5 jam aja boleh gak gitu? Oh boleh, jadi misalnya kan 12 jam puasanya jadi misalnya 5 jam, itu kan udah hitungan tidur Noe. Jadi tidur, kalau intermittent fasting yang sekarang ini itu tidur kita let's say berapa jam Noe tidur? Dari jam berapa ke jam berapa? Enggak gitu juga. 24 jam. Kalau malam, jam 12 ke jam 7. Oke, 12 sampai 6 ya. Udah hitungan puasanya ya dokter ya? Udah hitung puasa tuh 6 jam, kalau mau tambah 5 jam lagi berarti udah dapet 11 jam. Titik baiknya itu sebenarnya adalah di 12 jam. Jadi kalau Noe orangnya gak ngisep di pagi hari silahkan di skip sarapannya itu. Tetapi kalau kita mau buat yang jadi intermittent fasting, terserah nih mau makan malamnya terakhir jam 8. Atau makan malamnya terakhir jam 6. Let's say makan malamnya jam 6. Nah itu Noe udah berhasil 16 jam berarti. Oh begitu, berarti kalau misalnya ada yang sakit ini lambung? Kalau ada yang sakit lambung kan kita kalau intermittent fasting tuh boleh makan yang meh, apa ya, yang... Oh kayak buah tadi? Iya, yang kayak buah tadi. Atau misalnya makan timun. Campur. Yang penting ada isinya gitu ya. Kayak gitu. Atau misalnya kita buatnya yang jam 6 sore tapi udah mulai makan jam 8-nya. Berarti itu berapa jam tuh? Jam 6 sampai jam 8. Berarti udah 14 jam. 14 jam. Itu kan berarti gak ada skip sama sekali kan, cuman dicepetin makan malamnya. Jadi metodenya aja intermittent fasting realisasinya makan malam dicepetin, sarapannya diaturin. Sama aja ya sebenarnya. Atau kalau mau yang 18 berarti skip sarapan, makan malam dicepetin. Atau mau yang 16 lagi jam 8 malam terakhir tapi sarapannya skip. Jadi bisa sebenarnya. Tapi kalau sarapannya skip gak apa-apa dok? Sarapannya skip gak apa-apa tergantung, itu tadi saya bilang kan, ada kebiasaan orang-orang yang kalau misalnya senggol baco gitu ya. Atau misalnya ada asam lambung ini. Tapi dari segi fokus untuk belajar itu jauh lebih gak bagus. Tapi kan noe gak belajar. Jadi sarapan setiap hari itu anak-anak usia sekolah gak dianjurkan untuk intermittent fasting yang seperti ini. Sarapan setiap pagi itu membuat fokus belajar yang lebih baik. Gitu. Apalagi noe? Kira-kira bisa gak noe? Untuk perut? Dok. Kalau untuk perut harus ditingkatkan proteinnya. Karena protein itu kompornya tubuh kita loh. Jadi kalau misalnya mau kita makan dibakar, dia harus banyakin kompor. Kalau masa ototnya gak banyak, siapa yang mau bakar tuh? Semuanya disimpen. Jadi cara meningkatkan masa otot itu dengan olahraga ya. Jadi olahraga yang kalau misalnya masak perut berarti di sit up. Yang seperti itu. Atau yang sepedaan di tempat tidur. Kalau saya tuh langkah pemula pertama kali adalah sepedaan di tempat tidur. Kalau memang yang mager ya dok ya. Yang mager. Sukanya bahan ya udah sekalian aja. Bisa ditempatkan aja. Kemudian kalau mager tapi punya sepeda statis ya bisa sekalian nonton sambil main sepeda statis. Karena gak perlu pakai beban-beban ya kalau sepeda statis yang sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia di tempat tidur kan memang ada bebannya. Bebannya ya kakinya sendiri. Beban hidup aja ya dok. Beban hidup aja yang banyak. Dan banyakin proteinnya tanpa lemah. Gitu nah ya. Baik. Sukas ya. Sukas ya. Semoga besok udah turun ya. Besok ini nih yang sangat takut ya. Harusnya start today. Bukan start tomorrow. Tempornya besok. 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 Nanti kalau tomorrow besok-besok lagi. Nah pemirsa kita nanti akan kembali lagi dengan dokter Hilna. Untuk itu sama-sama kita saksikan kembali ini dia persembahan dari Noe and Friends. Ya pemirsa masih bersama kami di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Kopi Pagi. Biasa sekali. Putri seneng sekali loh kori hari ini. Iya kenapa tuh kuat. Jadi osnya karena bisa dapet ilmu. Betul banyak sekali ilmu yang kita dapetkan dari dokter Hilna hari ini ya kak. Udah bisa mulai diet Putri? Udah bisa. Tapi Putri kan langsing udah lah ya dok ya. Gak usah dia udah cantik. Tapi dulu ya dok ngomong-ngomongin dulu tuh Putri waktu tamat SMA ya itu 68 loh dok. Hah? Iya sempet gemuk juga ya. Gemuk banget dok. Tapi sekarang syukurnya udah 50 dok. Alhamdulillah ya. Tapi berarti dietnya. Tapi dulu Putri gak ngerti memang intermittent fasting itu. Tapi yang Putri lakuin hampir sama sih dok. Ternyata ada istilahnya gitu. Cuman menyiksa sekali dok. Tapi kan menyiksakan menghasilkan. Iya bener-bener ya. Ketika udah sampai di titiknya tinggal di maintenance aja kan gak harus terus menerus. Nah dokter kalau intermittent fasting ini kan dia menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Nah kalau untuk penderita diabetes ini cocok gak ya doknya? Karena nih orang tua saya kebetulan diabetes apakah boleh intermittent fasting ini begitu? Oke cocok sekali ya. Jadi justru tapi harus disesuaikan dengan dosis ya. Dengan kalau misalnya udah pake obat. Biasanya kalau sudah terdiagnosis sakit diabetes melitus pasti udah dikasih obat. Apakah obatnya pake tablet atau pake insulin. Nah kita pasti ada penyesuaian. Tapi yang pasti prinsipnya kalau belum pake obat nih masih pre-diabetes ya kan. Itu jelas akan menstabilkan kadar gula darah. Apa yang berbeda dari yang saya jelaskan tadi kalau pada pasien yang sakit gula. Nah di fase puasanya eh di fase makannya itu makannya harus terbagi. Jadi kalau misalnya kita mau yang 16.8 nih di masa 8 jam ini tetap harus terbagi. Misalnya buka puasa jam 10. Nah jam 10 itu porsi kecil dulu tadi oatmeal dulu itu baru nanti makan siangnya 2 jam lagi harus ada cemilan kecilannya. Berarti sekitar jam 2. Kemudian jam 4 nya nanti boleh makan timun atau misalnya makan salad lah gitu sama putih telur. Nanti di jam 6 nya sebelum mau puasa lagi itu harus makan besar. Dan harus ada pemeriksaan kadar gula darah minimal di 3 hari pertama mengikuti metode intermittent fasting. Kalaupun misalnya ada kejadian yang sangat turun gulanya maka dosis obatnya harus disesuaikan selama masa intermittent fasting. Atau memang udah mau seterusnya nih misalnya puasa Senin-Kamis nih mau orang DM mau seterusnya gitu ya itu harus disesuaikan. Senin itu harus periksa kadar gula darah di pagi hari setiap hari sama di hari Kamis sehingga bisa konsultasi sama dokternya untuk penurunan dosis insulin ataupun dosis obat anti diabetesnya. Gitu dia harus dicek juga harus rutin dicek ya dokter ya. Tapi mungkin dok untuk lansia ya dok kayak 50 tahun ke atas itu butuh gak dok untuk diet misalnya ada yang overweight gitu itu masih butuh gak dok? Ya jadi tetap butuh ya karena apalagi untuk lansia masa otot sisa saya bilangnya sisa ya karena kan udah kepake di usia yang 50 tahun itu harus dijaga. Kalau misalnya saat ini overweight atau gemuk maka capek beban tubuhnya gitu ya jadi justru harus diet tapi lansia adalah pasien yang paling sulit untuk turun berat badan. Kenapa? Karena ototnya udah kurang kompornya inget tadi saya bilang kompornya udah kurang jadi kalau dibilang saya makannya gak banyak dok minum air putih juga jadi air itu nanti pasti. Jadi yang dilakukan adalah bukan fokus pada menurunin berat badan tapi mempertahankan masa otot kompor yang ada jangan sampai hilang lagi gitu. Oke apalagi kan kalau misalnya udah lansia dok tingkat kemauan makannya itu nafsu makannya lebih tinggi. Kadang 5 menit sekali dia lupa udah makan berasa belum makan makan lagi. Udah makan belum tadi ya ah belum makan lagi gitu ya. Iya jadi itu mungkin yang sulit ya dok. Tapi dengan banyaknya penyakit biasanya justru turun berat badan juga misalnya selera makannya juga turun. Tapi biasanya kalau yang ada penyakit tapi kalau yang masih sehat Alhamdulillah sampai usia lansianya ya itu. Keluhannya pasti sulit turun berat badan. Iya tapi harus tetap dijaga ya dokter ya. Iya gitu tapi kalau kita yang muda-muda gini dok ya terakhir nih kan masih muda masih kesebayang kita ya. Masih dok. 17 tahun ke samping kan. 17 tahun ke samping. Untuk kita-kita nih dok ya yang mungkin aktivitasnya banyak. Di luar rumah tuh lebih banyak itu gimana dok perlu yang 12 jam puasa atau gimana. Karena memang kan kita tuh untuk kegiatannya mungkin untuk jalan dan sebagainya tuh kan lebih banyak kegiatan aktivitasnya dok seperti apa dok. Jadi untuk olahraga sangat minimal waktunya ya. Jadi mendingan yang kayak gini aja bisa dijalani sambil sesibuk-sibuknya. Pertama harus dilihat dulu start awalnya dia ada di indeks masa tubuh berapa. Kalau misalnya dia sekarang udah ideal-ideal aja ya kita tinggal diet gizi seimbang aja. Jadi gak buat fokus kita kurang dengan sarapan yang sehat, makan siang yang sehat dan snacking yang sehat. Tetapi kalau memang overweight ataupun obesitas ya kita bisa mulai start dari yang 16. Saya pikir kalau usia muda tahan lah ya 16 jam. Artinya sarapannya jam 10, makan malamnya terakhir jam 6 sore. Saya pikir itu udah it's oke ya untuk usia-usia yang masih belum banyak tambahan ebel-ebel penyakit gitu ya. Dan mudah sekali untuk dilakukan. Jadi kita tinggal bawa bekal sarapan kita di tempat kerja. Karena kan kita pasti mandi apa segala macam. Bawa bekal nyampe kerja dulu. Misalnya bisa masuk jam 8, jam 10 ada snackingnya sebentar aja. Udah mulai deh nanti jam 12 baru beneran makannya. Jadi itu akan lebih happy, kerjaannya juga gak terganggu, bosnya juga gak marah jam 10 harus setengah jam. Cuman snacking doang kok di jam 10 nya jam 12 udah makan besar memang jam istirahat. Lebih santai ya. Mungkin terakhir dok pesannya nih untuk generasi-generasi milenial. Atau mungkin untuk teman-teman pemirsa yang ada di rumah ingin menjalankan intermittent fasting. Tipsnya boleh dokter. Oke jadi teman-teman kalau memang saat ini udah di tahap sadar. Oh ini udah kegemukan nih dimandingin dulu udah mulai berat, udah mulai makin mager. Maka metode intermittent fasting bisa dilakukan dengan catatan yang pasti harus yakin dulu bahwa kita gak punya penyakit metabolik yang lainnya ya. Kemudian riwayat obat juga harus disesuaikan. Kalau normal-normal aja 16-18 boleh dimulai terlebih dahulu. Kemudian pastikan makanannya itu yang tinggi protein. Karena metode intermittent fasting punya kelemahannya itu bisa mempercepat penurunan masa otot yang sangat signifikan jika proteinnya tidak dicukupi. Jadi kalau mau intermittent fasting proteinnya dibanyakin, karbonnya boleh dikurangi tapi bukan tidak sama sekali. Lemaknya diganti kemudian fase makannya terbagi. Jadi ada buka dengan makanan kecil, kemudian di jedakan baru dia makan besar dan pastikan kalian punya metode yang sangat sesuai dengan tubuh kalian. Kalian happy menjalannya sehingga diet itu gak hanya cuma 2 minggu tapi bisa panjang lebih dari 1 bulan. Seperti itu. Terima kasih dokter. Terima kasih ilmunya yang udah dibagi ke kita semua ya. Sekali. Jadi kapan mau memulai untuk hari? Kayaknya udah ini juga ideal ya. Udah ideal juga. Besok besok besok. Kapan posisinya dibuat ideal. Apakah masa ototnya masih kurang? Ayo kita tingkatkan masa ototnya. Atau lemak viseralnya yang masih kelebihan sedikit saja tinggal itu. Jadi kita punya bekal yang baik untuk kehidupan lansia nanti. Karena lansia lanjut usia itu pasti. Kalau enggak kita berarti udah gak hidup lagi. Oke luar biasa sekali. Topik kita hari ini terima kasih dokter Hilna yang sudah memberikan informasi untuk kita semua. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita yakin bermanfaat sekali ya putri ya. Dan mudah-mudahan bisa dijalankan sesuai dengan tips yang tadi sudah diberikan oleh dokter Hilna ya pemirsa ya. Baik dan pemirsa ya gak kerasa satu jam sudah kebersamaan kita jangan lupa. Lebih ya put, satu jam lebih long setelah loh. Tapi gak kerasa ya. Gak kerasa karena asik nih ngobrolnya. Benar untuk itu pemirsa jangan lupa saksikan kopi pagi setiap Senin sampai Jumat di pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya saya Putri Rahmadan Izin. Dan saya Kori, pamit undur diri. Sebelum kita berpisah kita saksikan kembali persembahan dari Nuri & Friends.